Intro Stay naughty, stay positive, stay strong and be positive Baik jadi kenyataan, tahun 2021 Ayu Ting Ting di Teralang bakal mereduk Sosok ini singgung karma dan campur tangan orang tua Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Nama Ayu Ting Ting kembali menjadi perbincangan panas belakangan ini Pertama, karena aksi Abdul Rozak dan Umi Kalsum melabrak rumah haters Ayu Ting Ting Kedua, munculnya petisi agar Ayu Ting Ting di blacklist dari televisi Imbas aksi Umi Kalsum dan Abdul Rozak mengeribrak rumah haters yang Ayu Ting Ting di Bojonegoro pun Berbuntut panjang hingga menuai sorotan anggota DBRD Ditinggah perseteruan keluarga Ayu Ting Ting dan haters Rupanya sampai ada petisi yang berisi blacklist Ayu Ting Ting dari dunia pertelevisian Berdasarkan pantauan terakhir, telah terkumpul lebih dari 60 tanda tangan dukungan dari Ayu di blacklist Terkait kejadian ini, peramal Jing Dimas menyebut nama baik Ayu Ting Ting makin tercoreng Jing Dimas meminta Ayu Ting Ting untuk muas pada haters Menurutnya, haterslah yang memiliki peranan besar untuk menggulingkan Ayu Ting Ting dari dunia hiburan Di sini ada simbol, power, kekuatan yang sangat besar Bisa dikatakan, haters ini punya kekuatan yang besar untuk bisa mempengaruhi karirnya Ayu Ting Ting, Bungkas Ceng Dimas Jauh sebelumnya, hal serupa pernah diungkap paranormal Kisong Bung Rosso Yang meramal karir Ayu Ting Ting bakal menyungsep dan merudup di tahun 2021 Arogansi orang tua Ayu Ting Ting disebut berperan dalam menyeret nasib putrinya di ujung tanduk Sedikit menurun, tapi dalam kondisi tak seperti ini saja Sama, ungkap peramal Kisong Bung Rosso Selain karena arogansi Umi Kalsun dan Ayu Rozak Peramal ini menyebut kalau ada karma yang sedang menanti Ayu Ting Ting Meski begitu, tak diungkapkan alasan Ayu Ting Ting mendapatkan karma Kalau saya lihat, ini sebenarnya bukan hanya karena campur tangan dari orang tua Imbuh sang paranormal Kisong Bung Rosso juga sempat memberi peringatan kepada Ayu Ting Ting Apakah dapat karma dari suatu perbuatan? Ya pasti ini karma Karena setiap perbuatan kebaikan yang kau lakukan itu untuk dirimu sendiri Dan perbuatan kejahatan yang kau lakukan iscaya akan menimpa dirimu sendiri Tegas Kisong Bung Rosso Terima kasih telah menonton!